Hai nyamar 25 facelift seharusnya saya enggak berbicara produk global ya saya berbicara tentang produk Indonesia dan mohon maaf kalau mungkin ada salah-salahnya karena omongan saya juga kebanyakan ngacu nih hahaha wuuh oke ketemu lagi di Rider Senja buruh wuuh maka bersemuanya semoga baik-baik saja dan apa kabar IP hari ini saya ha naikin IP buat yang kangen sama IP ini IP masih sama kok ada yang saya rubah hari ini saya cuma membahas Yamaha R25 facelift seharusnya harus seperti ini menurut saya sih ada delapan hal yang seharusnya berada diperhatikan oleh pihak Yamaha kalau mau mempestif Yamaha R25 apalagi sekarang sudah muncul Kawasaki Ninja 250 2018 dan yang juga lagi booming tentu saja Honda CBR 250 RR dan kabar yang berkembang sih katanya Suzuki juga sedang mengembangkan proyek motor 250 CC tapi kapan launchingnya juga kurang tahu ada yang bilang tahun 2020-2022 tapi hari ini saya cuma mau membahas tentang Yamaha R25 facelift seharusnya hal-hal yang menjadi pertimbangan kalau Yamaha mau memfacelift Yamaha R25 saya enggak berbicara produk global loh ya saya berbicara tentang produk Indonesia dan mohon maaf kalau mungkin ya ada salah-salahnya karena omongan saya juga kebanyakan ngacu sih hahaha wuuh oke yang pertama menurut saya seharusnya kalau Yamaha R25 di facelift atau facelift yang V2 itu setidak-tidaknya gunakanlah yang pertama itu stang under yoke kan kelihatan keren banget tuh kelihatan sama kayak kompetitor yang sudah memakai stang under yoke kemudian Kawasaki Ninja mungkin juga masih sama sih dengan di atas yoke gitu tapi kalau menurut saya seharusnya kalau Yamaha R25 di facelift stang under yoke lebih lebih apa ya lebih keren aja sih yang kedua headlamp masalah headlamp karena semuanya hampir semua produk motor baru itu sudah memakai LED headlamp jadi kalau Yamaha R25 di facelift ya setidaknya pakai lampu LED lah walaupun kebanyakan biker juga mengeluhkan sih kalau menurut saya juga lampu LED itu terlalu silau tapi enggak apa-apa sih sekarang kan juga banyak kasar mata penghancur lemak wuuh aduh penghancur lemak lagi penghalau silau gitu jadi poin dua mungkin LED headlamp kemudian yang ketiga ini kondom tanky ini kan yang model kalau yang V1 itu kan kondom tanky nya itu kecil banget jadi menurut saya sebaiknya kalau V2 atau Yamaha R25 facelift yang kedua ini itu seharusnya kondom tanky nya lebih besar menurut saya itu poin nomor berapa tadi ya nomor tiga kemudian yang keempat mungkin seharusnya menggunakan monoshock untuk shock bagian belakang itu monoshock dengan link karena Ivy juga belum pakai link sih lebih katanya sih lebih stabil dan ya lebih keren lah lebih modern tentu aja seperti itu yang nomor 5 tentu saja harganya tetap di paling bawah gitu kalau menurut saya sih gitu harganya tetap berada di paling bawah karena sampai sekarang Yamaha R25 juga produk 250cc spot firing yang paling murah tapi saya suka naiknya yang nomor 6 yang nomor 6 itu apa ya oh tentu saja shock depan shock depan harusnya upside down walaupun Kawasaki Ninja yang 2018 tidak memakai upside down tapi kalau menurut saya karena tampilan motor dengan upside down itu lebih lebih keren jadi sebaiknya Yamaha kalau membesi produknya pakailah shock depan upside down dan yang ke delapan tentu saja horsepower yang gede kalau perlu sih 50 horsepower gitu oh lama nggak upload lama juga sih nggak pakai Ivy dan kangen banget aku permisi kakak gitu aja sih menurut saya 8 hal atau 8 fitur yang seharusnya ada di Yamaha R25 oh ya satu lagi kalau perlu kasih traction control kan kalau nggak salah itu Yamaha X-Max yang 250 itu sudah memakai traction control walaupun nggak pakai riding mode kalau dipakai traction control sih lebih oke kayaknya ya oke oke ya untuk sedikit harapan saya sih kalau Yamaha R25 di facelift mungkin ada delapan atau sebilan fitur yang ditambahkan di motor barunya sehingga bisa menguasai pasar nggak cuman global nasional juga sih hahaha kita juga cuman konsumen doang kok hahaha kalau fiturnya diperbaikikan yang untung juga kita semua terima kasih telah menyaksikan Rider Senja jangan lupa like share komentar subscribe dan mau belok kanan sampai jumpa lagi dadah oh iya yang terakhir sampai lupa maaf ya yang terakhir tentu saja tampilan barulah harusnya modelnya model yang baru banget dan jangan sampai lah kalau prototipenya itu itu berbeda banget sama produk yang dijual ke masa wuhu kan dulu pernah sih pas Yamaha sebelum launching Yamaha R25 itu kan ada prototip Yamaha R25 yang dipamerkan di Tokyo Motor Show kalau nggak salah itu kan tampilannya prototipenya itu loh keren banget seandainya itu mukanya nggak terlalu dirubah kayak gini tapi nggak apa-apa sih I love you ID hahaha tapi nggak apa-apa lah seandainya kayak gitu antara prototip dan yang dijual dengan nyata itu perbedaannya nggak terlalu mencolok banget gitu kan lebih lebih menyenangkan gitu loh wuhu oh konsengan re oke itu aja dulu ya video kali ini tentang Yamaha R25 facelift atau Yamaha R25 V2 hal-hal yang seharusnya ada di Yamaha R25 V2 ya itu cuma sekedar harapan dari saya beli nggak tahu hahaha nggak tahu juga sih kalau mau beli dadah semuanya dadah semuanya jangan lupa like share komentar dan subscribe dan sampai jumpa lagi ya creates ber bak